Intro Hai Pemirsa apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat Yuk dijaga kesehatannya karena itu adalah hal yang paling berharga di dunia Berjumpa lagi bersama saya Lohaswar Praja dalam GoHealthy Cara tepat hidup sehat Pemirsa, semua nanya nih Apa kabar tensi Anda? Baik-baik aja kah? Bagus, kalau misalnya baik, bagus Harus dijaga dalam kondisi normal Jangan sampai Anda punya hipertensi Karena hipertensi itu punya julukan The Silent Killer Nah ini sama seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini Beliau ini tinggal di kota Tasikmalaya Punya hipertensi sampai akhirnya harus terkena serangan stroke Seperti apa kisahnya? Ini dia Superman Kasmanto Tak pernah terpikirkan olehnya Hipertensi yang diidapnya sejak belasan tahun lalu Bisa berujung stroke Hal ini karena tidak ada gejala yang dirasakan Ketika tekanan darahnya sedang tinggi Padahal, tekanan darah sistoliknya mencapai angka 170 Alhasil Pada September 2021 Tangan dan kaki kirinya tiba-tiba menjadi sulit digerakan Ketika dicek oleh dokter Ia dikatakan terkena stroke Karena penyumbatan di pembuluh darah otak Kejadian ini membuatnya sangat terpukul Selama berbulan-bulan hidup Superman hanya berada di atas kursi roda Berbagai aktivitas pun harus dibantu oleh istrinya Meski begitu Superman tak patah semangat Dan percaya bahwa dirinya bisa pulih dari stroke Ia mulai merubah pola hidup Dan juga rutin menggunakan teknologi laser Dan perjuangannya pun berbuah hasil Ia sudah jauh lebih sehat Bahkan gejala stroke yang dirasakan pun Sudah jauh membaik mendekati normal Pak Superman, Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik, bersama saya disini Ada dua praktisi kesehatan Yang pertama ada Mas Boy Abidin Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, kena-kenal Bang Fahidur, apa kabar? Saya, Kang Haleluya, puji Tuhan yang kuasa Saya doakan sehat Kang Ronald, sehat selalu ya Sehat Pemirsa, saya doakan Anda sehat Dan sukses selalu bersama Mas Boy Kami akan siap membagikan tips Cara tepat hidup sehat Pak Superman, ini tensinya udah Tau lama ya punya tensi yang tinggi apa ya? Usia 45 Usia 45 tahun sudah tahu Punya hipertensi dulu Tekanannya berapa, Pak? 1,65 Per 90 Ada gejala enggak, Pak? Yang dirasakan, Pak Kalau pas lagi tinggi begitu Baik, kalau gejala, Pak Ini sakit Punuk Sakit ditempuk gitu ya Terus apa yang Bapak lakukan? Emosi Oh, emosi Kalau misalnya Tensi Bapak lagi tinggi Lagi terasa gejalanya Yang biasanya Bapak lakukan Apa tuh, Pak? Minum obat penurun Rutin tidak Bapak konsumsinya? Kalau dulu tidak Jadi pada tahun akhir Ya Itu dimakan Pak Superman terkena struk tahun 2021 ya, Pak Yang terjadi pada saat itu bagaimana, Pak? Kami ingin tahu, Pak Jadi tidak ada gejala awalnya Saya pulang dari kegiatan Kemudian jam 1 dini hari Kaki dan tangan kiri Nggak bisa gerak Ngetok-ngetok istri saya di kamar Terendah saya di luar Ngetok-ngetok Nggak bisa ngomong Nenyuk-nenyuk aja gitu Ke rumah sakit setelah itu? Ya Di bawah Langsung Tanganin 4 hari di sana Suruh pulang Tapi pulang tuh Masih didotong Mandi Dimandingin sama istri saya BHB Itu lama tuh Di kursi rudal juga 7 bulan lebih Yang kena dampak dari struk ini Bukan saya Istri saya Istri saya sampai Ditangani 3 dokter Sekarang juga masih kontrol Sampai ke pusiater Kalau saya Nah diterima aja Kondisi saya seperti ini gitu Tapi tidak menutup Usaha Dimaksimalkan untuk sembuh Begitu bang Bu Susi sebagai seorang istri Yang mendampingi suami Yang terkena struk Bagaimana rasanya Bu melihat suami Tidak bisa melakukan apa-apa sendiri Butuh dibantu bu Saya sendiri Lihat Lihat Nggak biasa begitu Lihat Dia Berjalan Dengan Satu Diangkat kaki Itu sangat Sangat Menyentu Bahkan hati dan sikit Rasanya Itu sampai nangis Bang Pasti Pasti Pak Suparman Kami mendapatkan kabar Kalau Bapak sudah menggunakan Teknologi laser Untuk pemulihan Pasca serangan struk Waktu Bapak terkena Serangan struk Tensinya tinggi tuh Pak Ya Di atas 200 Di atas 200 dulu ya Pak ya 200 Setelah menggunakan Teknologi laser Tensinya sekarang jadi berapa Pak Kadang 131 Tapi kebanyakan Stag di 141 Per 88 Kita dengar dari data ya Pemirsa bahwa dulu Usia 45 Tensinya 165 Per 90 Iya betul Kemudian Kena struk Sekitar 200 Tadi ya Iya Di tahun 2021 Waktu tensinya 165 Sampai ke 2021 itu Ke 200 Itu kan gak terasa Tiba-tiba naik ya Iya Struk Bagus sekali Belum Belum Tapi lumayan Dan ini bisa membantu Mencegah komplikasi Atau struk berulang ya Jadi kemudian Pemulihannya juga nanti Bisa lebih cepat Nah sekarang Yang saya mau tanya Sama Bapak Apa yang Bapak rasakan Dengan badan Bapak Apakah lebih Bertenaga Lebih segar Atau seperti apa Pak Tenaga ada Segar dia Tidur Tidak gelisah Tidak gelisah Tidak gelisah Sudah memakai rasa Ya jadi mungkin Bahasanya begini Kuantitasnya Jam tidurnya cukup Dan kualitasnya Artinya bisa tidur dalam Deep sleepnya juga cukup Sehingga Inilah kondisi Yang bisa membantu Pemulihan orang Seperti Pak Suparman Dan Anda pemirsa Anda bisa melihat Ada seseorang Yang sudah Punya kemampuan Pulih Lebih cepat Dengan menjalankan Semua pola Yang dibutuhkan Obat-obatan Pola makan Dibantu dengan Penggunaan teknologi laser Saya kira juga Anda bisa melakukan Hal yang sama Untuk membantu Proses pemulihan Anda Pak Sparman Kalau saya lihat nih Bapak sekarang kan Tangannya kelihatan Aktif bergerak Kemudian Bicaranya juga Kelihatan Bapak lancar Ini juga satu hal Yang baik ya Pak Ya Kemudian yang sebut Itu karena tenaga Saya sudah bisa Nangkat barbel 5 kilo Bu Susi Ibu sudah melihat Perubahan Bapak Yang dulu Gak bisa ngapa-ngapain Pada saat Terkena serangan Stroke Sekarang Sudah hidupnya Dijaga Menurut sama dokter Pakai teknologi laser Sekarang Bapak Begitu dengan bangga Memperlihatkan Sudah aktif kembali Ibu melihatnya Seperti apa Tubuh perubahan Dari Bapak Tentang teknologi laser Tentang teknologi laser Yang biasa membantu Pak Suparman Untuk pemulihan Pasca serangan stroke Akan kami bahas Lebih dalam lagi Jadi tetap bersama kami Dalam Go Healthy Jalan Tempat Hidup Sehat Pemirsa kembali lagi Di Go Healthy Cara Tempat Hidup Sehat Masih terhubung Dengan Pak Suparman Beliau tinggal Di Tasikmalaya Pernah mengalami Serangan stroke Di tahun 2019 Gara-gara Tensi yang tinggi Pernah mencapai Angka 200 Sehingga beliau Pernah mengalami Kelumpuhan Di anggota badan Sebelah kiri Kaki, mulut Dan juga mengalami Kesulitan bicara Bapak kan tensinya dulu tinggi Sejak usia 45 tahun Tensinya tinggi terus Coba diingat-ingat lagi Kira-kira Apa yang menyebabkan Bapak tensinya tinggi Saya rasakan Itu pelamatan Banyak makan Yang lemak-lemak Kemudian Sok buntu Aduh enak Sok Tempul Paso Udan Sipun Tapi merokok Wih Sambil merokok Merokoknya berapa banyak dulu Sebelum kena stroke Kalau tidak ada Memang sempat Bungkus sehari Kalau ada tamu lebih Minum-minuman manis Gitu juga enggak Minuman dalam kemasan Gitu enggak Sering gitu Setiap hari Saya minum gitu Jangan-jangan Bapak Sering tidur Lalu twaram juga ya Pak ya Oh iya Tapi kan Bapak sekarang Sudah sehat Setelah menggunakan teknologi laser Sudah hidup sehat Kesibukan Bapak apa Sekarang Pak Parman Ngasih makan ayam Ayam apa Pak Ayam adu Wih Memelihara Menikmati masa pensiun Dengan memelihara Ayam adu Silahkan Lakukan hobi Bapak Mengisi masa Pensiun Tapi syaratnya satu Pak Harus Se-haat Ya Kalau misalnya Bapak tidak sehat Menikmati masa pensiun Itu hanya menjadi Mimpi belaka Gitu Sehat terus Pak Parman Ya Oke Mas Bo Jadi sekarang Pak Terapkan kembali Pola hidup sehat Bapak Jadi makannya harus dijaga Minumnya harus dijaga Kemudian Faktor stresnya tadi ya Tetap dijaga ya Pak ya Tetap happy aja Kemudian tidurnya nih Jangan begadang lagi Ya Kemudian berikutnya Obat-obat dari dokter Tetap diikuti Dan kemudian satu lagi Kalau boleh ditambahkan Olahraganya Pak Kita lihat nih Sekarang kan tensi Pak Sparma sudah terkendali Ya tidurnya sudah lebih enak Lebih banyak energi Nah kalau kita lihat Gambaran ini Jantung dimana jantung ini Akan memompah Darah ke seluruh tubuh kita Tekanan darah yang normal Itu di 120 per 80 Ini tekanan darah normal Kalau sudah makin menyempit Ya pembuluh darahnya Ini kita lihat makin menyempit Di sini aliran darahnya Tekanan darahnya Akan kemudian terjadi peningkatan Ini kita lihat Angkanya sudah di 1385 Ini sudah naik ya Tekanan darah yang tinggi tadi Berkaitan dengan pembuluh darah Kalau pembuluh darahnya itu Tebal kemudian menyempit Aliran darah tinggi Tekanan darah akan tinggi Teknologi laser ini Akan meningkatkan keadaan nitrik oksid Nitrik oksid itu Akan membuat pembuluh darah Menjadi lebih elastis Dan akan membuat Dinding pembuluh darah ini Akan menjadi lebih lebar Sehingga tekanan darahnya Juga akan bisa Terkendali dengan baik Penguruhan teknologi laser Ini juga bisa Menjaga agar Darah itu tidak kental Ya jadi yang saling berdekatan Saling menyatu ini Akan bisa diuraikan Ya dan harapannya Tekanan darah ini Akan bisa terkendali dengan baik Saya mau sharing sedikit Gambar Ilustrasi tentang Pembuluh darah Pada tubuh kita Nah ini yang khususnya Ada penderita stroke ya Biar Anda bisa paham Ini saya kasih lihat Pembuluh darah ini Bercabang ya Pemirsa dari bawah Kemudian nanti cabangnya Mengecil Makin mengecil Dan ini di seluruh otak Yang ada di dalam Tempurung kepala kita Ketika seseorang Sudah punya hipertensi Berarti ada penyempitan Dan mungkin sekalian Sama pengentalan Sehingga Tekanan darah di otak ini Tinggi sekali Itu sebabnya Ketika sudah terjadi Hipertensi Anda harus waspada Dan segera melakukan Pengobatan Ketika seseorang Sudah mengikuti Nasihat dokter Tensi bisa dibantu Untuk terkontrol Kita dengar Pak Suparman Menggunakan Teknologi laser Teknologi itu memang Diciptakan manusia Untuk membantu Memudahkan Dan contohnya Hari ini ya Kang Ronald Kita duduk di Studio Metro TV Di Jakarta Pak Suparman Ada di Tasik Malaya Kita bisa ngobrol Ada gambarnya Itu teknologi Teknologi laser Adalah investasi Untuk kesehatan darah Dan pembuluh darah Beberapa hal Yang dikutakan teknologi laser Ada tadi Satu Sudah dibahas sama Mas Boy Pertama Dia membuka Pembuluh darah Ini di sekujur tubuh ini Dibuka semua nih Sama oksidan nitrit Yang dibantu oleh Teknologi laser tadi Sehingga tekanan darah Bisa turun Kedua Ketika terjadi Penggumpalan darah Teknologi laser itu Mengurai Penggumpalan darah Sehingga lancar Aliran darahnya Dan pengentalan Bisa dibantu Dengan teknologi laser Kenapa? Ketika pembuluh darah terbuka Tubuh bisa membantu Proses pengencaran Satu lagi Ketika Darah sudah Mengantarkan nutrisi Berupa Glukosa Gula Kemudian Kolesterol Trigliserida Kesel Maka teknologi laser Membantu Merangsang Namanya Mitokondria Untuk memasak Makanan Makanya Gula itu bisa dimasak Jadi energi Maka orang jadi enerjik Udah Menerjik Si gula itu gak berkeliaran Gak menimbulkan masalah baru Nah itu sebabnya Ketika Anda mau Berinvestasi pada teknologi laser Anda sedang berinvestasi Pada kesehatan Anda Yang mungkin bukan Besok Tapi mungkin Di bulan-bulan Atau tahun-tahun yang akan datang Anda bisa menikmati hasilnya Oke Nah Pemirsa Pak Suparman Sudah menggunakan teknologi laser Dan beliau sudah merasakan Manfaatnya Pasca serangan stroke Sekarang Tensinya terkontrol Dengan normal Ya artinya apa? Beliau menurunkan juga Faktor resiko Terkena serangan stroke Yang berulang Sudah kembali beraktivitas normal ya Pak Suparman ya Alhamdulillah Katanya sudah bisa kembali Mengendarai mobil sekarang ya Nyetir sendiri ya Pak Mobilnya juga Bukan mobil metik Mobil pakai ini Pakai kubling Mobil manual Luar biasa Artinya Pemirsa Pak Suparman menjadi contoh Bahwa stroke Bisa Di tangan Jika kita mau mengusahakannya Betul ini penyakit berat Betul Pak Suparman juga mengakuinya Inilah penyakit yang berat Lumpuh Anggota badan sebelah kirinya Tapi dengan kerja keras Pola hidup yang sehat Mengikuti saran dari dokter Dan menggunakan teknologi laser Beliau bisa kembali beraktivitas Seperti sediakala Nah Pemirsa Untuk Anda Yang mungkin masih Butuh diyakinkan nih Ada gak sih Kisah yang lain Mengenai mereka yang sudah Merasakan manfaat dari teknologi laser Ada Ini salah satunya Termasuk akan kami beritahukan Bagaimana caranya Anda Untuk mendapatkannya Ini dia Tahun 2019 Saya ulang jaga itu Saya jatuh Dokter bilang Bapak ini tekanan darahnya tinggi Dicek darah segala macam Kolesterol juga ada Diakluksan dari dokter Oh ini bapak ini Kena stroke ringan pak Alhamdulillah ini Apa namanya Saya punya Pusing Punggung saya yang suka sakit Ini udah Udah hilang sama sekali Dan begitu juga Kaki saya Yang Pegel suka nyeri itu Hilang sama sekali Dan Alhamdulillah Sekarang saya udah bisa Jalan sampai 2 kilo Tanpa berhenti Tensi itu Normal sekali Tidak pernah di atas 150 150 itu gak pernah Nah itu tadi ceritanya Dari salah satu masyarakat Yang sudah merasakan Manfaat terbaik Dari teknologi laser Ini kan menjadi Menyenangkan Kalau kita Sudah usia lanjut ya Mas Panji Tapi masih bisa beraktifitas Masih bisa berguna Untuk orang banyak Termasuk hari ini Pak Superman Ketika kita usia lanjut Apa sih yang kita cari Kita pasti ingin bisa Menikmati hidup kita kan Menghabiskan waktu Dengan lebih produktif lagi Waktu berkualitas Sama keluarga Dan itu butuh modal utama Yaitu Sehat Makanya Jaga kesehatan Dari sekarang Berarti Cepetan pentingnya adalah Sebenarnya bisa dicegah Dari awal Sebelum Menjadi kena stroke Kayak Pak Superman sekarang Itu dia Mbak Tantri Kan makanya Kenapa Kami dari GoHealth ini Hadir setiap hari Di hadapan Anda nih Kasih informasi Edukasi kesehatan Supaya kita bisa Mencegati Jangan sampai Kita kena penyakit Yang membahayakan Yuk bareng-bareng Kita ubah pola hidup kita Menjadi lebih sehat Ikuti anjuran Ikuti anjuran dari dokter Dan gunakan Dokter Laser Nah ngomongin soal Suruh menggunakan Tapi gak kasih tau Gimana cara mendapatkannya Cara mendapatkannya Soalnya gampang banget Anda nih Mbak Mirsa di rumah Tinggal mengambil Handphone Anda Anda bisa hubungi kita Lewat telepon Atau Kita bisa chat Ngobrol dulu Sama tim kita yuk Supaya Anda bisa Mendapatkan informasi Yang lebih lengkap nih Caranya dokter Laser ini Bisa membantu Meningkatkan kesehatan Anda Keluarga Pemirsa pasti mendengar dong Bahwa ada anjuran Untuk menampar Atau memukul Tubuh penderita Pada saat mengalami Serangas Hal tersebut Merupakan mitos ya Pemirsa Jadi disini Saya akan membagikan Apa saja sih Yang tidak boleh dilakukan Pada saat penderita Mengalami serangas Yang pertama Jangan memukul-mukul Apalagi menampar Tubuh penderita Pada saat mengalami Serangas Lalu yang kedua Dilarang untuk memberikan Makanan atau minuman Pada penderita Pada saat mengalami Serangas Karena khawatirnya Nantinya akan tersedak Lalu bisa beresiko Mengalami kesulitan Bernapas Lalu yang ketiga Dilarang untuk mengeluarkan Darah dari tubuh penderita Seperti menusuk jari Dengan menggunakan jarum Lalu yang keempat adalah Dilarang untuk Memindah-mindahkan Atau menggerah-gerahkan Tubuh penderita Tapi tetap Yang terbaik adalah Mencegah daripada Mengobati Apabila pemirsa Di rumah Ada yang menderita Hipertensi Kolesterol tinggi Diabetes Atau asam urat yang tinggi Yuk segera Awasi pola hidup Dan perbaiki pola hidup kita Ikuti anjuran dokter Lalu yang paling terakhir nih Gunakan teknologi laser Agar meningkatkan Kualitas darah Dan pembuluh darahnya Pemirsa kembali lagi Di Go Healthy Cara tempat hidup sehat Masih belajar Dari kisah Perjalanan kesehatan Pak Suparman Beliau tinggal di Tasik Yang pernah mengalami Serangan stroke Tahun 2019 Pasalnya Beliau ini punya Tensi yang tinggi Hipertensi Tekanan darahnya Pernah mencapai ke 200 Salah satu komplikasi Dari hipertensi itu Adalah terkena stroke Ya Bapak kan punya Tensi yang tinggi nih Dari riwayat keluarga Ada gak Pak? Rasanya Gak ada Pak Berarti Hipertensi Bapak Murni Karena gaya hidup Bapak Yang tidak baik Dulu ya Pak ya Betul Karena makan gak dijaga Minum juga gak dijaga Tidur juga kurang Begadang Merokok dan lain sebagainya Sampai akhirnya Harus terkena stroke Tapi sekarang Hidup sehatnya Sudah dijalankan Nah ini pertanyaan penting nih Pak Suparman Menjalankan hidup sehat Berat gak? Sebelum stroke Rasanya berat Sekarang? Kalau sudah stroke Ya kita Sekarang Lini matrianya dijalani Mau apa lagi Tapi beliau lihat sekarang Segar Coba tangannya diangkat Pak Wih Keren Wah Olahraganya apa nih Pak Parman Sekarang tiap hari? Kalau dulu Setelah stroke Paling Jalan Jalan Ya Angkat barbal Kalau ibu sendiri Ibu Susi Mas sehat ya Bu Saya pernah sakit Setelah memikirkan Bapak ini Bapak harus sehat Supaya ibu kebapak sehat Bapak ini harus menjadi Seorang influencer Kesehatan Pak Karena Bapak sudah Memberikan contoh Nih Kalau hidup sehat Bisa kayak saya Pernah kena stroke Sekarang sehat lagi Gitu dong Baik Harapannya nih Pak Suparman Apa nih Pak? Harapannya Laser Besar manfaatnya Kemudian Bagi yang lain Berharap Menggunakan Nah Tambah satu lagi nih Saya akan punya parises Ya Setelah menggunakan laser Teknologi laser Itu mengecil Jadi kalau kita lihat Bahwa kita bicara Hipertensi Kita bicara stroke Ini kita bicara Masalah kualitas darah Dan pemudara Jadi untuk menjaga Supaya kualitas darah Dan pemudara kita baik Maka kita harus menerapkan Empat pilar pola hidup sehat Mulai dari makannya Olahraganya Tidurnya Dan juga Management stress Ya Dan ini semua juga bisa dibantu Dengan penggunaan Teknologi laser Dimana teknologi laser ini Punya tiga warna Ada laser merah Sinar biru Dan juga sinar kuning Ini semuanya Bersinergi Ditambah dengan pola hidup sehat Obat-obat yang di dokter Untuk meningkatkan Kualitas darah Dan darah kita Supaya tekanan darah kita Bisa terkendali Dan juga Mencegah untuk terjadinya komplikasi Sehat itu pilihan Pilihan makanan Nah kebetulan Bapak Bapak ini Namanya Superman Bukan Superman Jadi jangan merasa Hebat dengan kesehatan Dampaknya fatal Kita bisa memilih apa Pak? Memilih makanan sehat Untuk Anda Ini ada sedikit Apa namanya Hadiah dari budaya Sunda Makan lalapan itu Membantu orang sehat Pilihlah mengikuti saran dokter Untuk mengkonsumsi obat-obatan Pilihlah aktivitas Untuk mendukung kesehatan Termasuk olahraga Dan pilihlah investasi Yang membantu kesehatan Anda Termasuk investasi Pada teknologi laser Teknologi laser Sekarang ada Device atau perangkat Yang bisa dipakai ke hidung Yang namanya intranasal Sehingga membantu Kesehatan di Bapak pengeludari Sekitar kepala Lebih baik lagi Kemudian teknologi yang sama Juga punya device Atau perangkat tambahan Untuk membantu Mengurangi nyeri pada persendian Sehingga ketika Anda Berolahraga Dengan penggunaan Bantuan teknologi laser ini Anda bisa Olahraga lebih baik Kenapa? Sebab bisa membantu Mengurangi nyeri sendi Berinvestasilah pada teknologi laser Sekarang juga Dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa Memberkati Anda selalu Pak Superman Kami doakan Bapak bisa menjadi Superman Untuk diri Bapak Untuk keluarga Bapak Dan juga untuk Ayam-ayam Bapak Pak Superman Terima kasih Ibu Susi Mas Boy terima kasih Bang Fahidon juga Terima kasih Pemirsa Sekali lagi Hati-hati dengan hipertensi Angka yang tinggi Apalagi itu bukan hanya Sekedar angka Semakin tinggi angka Semakin besar Anda Punya faktor resiko Terkena komplikasi Stroke Hanya salah satunya Masih ada komplikasi yang lainnya Jantung Gagal ginjal Pokoknya tidak ada pilihan Yang menyenangkan Dari komplikasi Hipertensi Makanya gunakan Teknologi laser Sekarang juga Apakah itu untuk Pencegahan Pengobatan Ataupun untuk Rehabilitasi Bagaimana saat mendapatkannya Simak perbincangan Mas Panji Dan Mbak Tantri berikut ini Kak Ronald Terima kasih banyak Tadi ceritanya Pak Superman Sudah pakai Teknologi laser Dokter laser Istrinya juga sekarang Ikut pakai loh Itulah kenapa nih Mbak Tantri Banyak yang bilang nih Setelah menggunakan dokter laser Kok lebih hemat ya Karena sekeluarga bisa pakai Betul banget Karena kan penggunaan Yang satu hari kan Hanya dua kali nih Pagi dan juga malam hari Dura sejak juga 15 sampai 60 menit Jadi abis kita pakai Kita gantian Sama pasangan kita Atau sama orang tua Atau sama tetangga Kenapa apa-apa Tapi banyak juga yang nanya loh Kenapa sih masih di sebelah kiri Emang gak boleh gonta ganti Itu ke sebelah kanan juga Sebenarnya gak ada masalah Kalau kita mau gonta ganti Kiri dan juga kanan Tapi kenapa di kiri Karena kiri kan Lebih dekat ke arah jantung kita Selain itu Ketika kita menggunakan Dokter laser Di pergelangan tangan kiri kita Nantinya nih Sinar laser Dia akan menyinari Ada arteri radialis Arteri unaris Dan juga titik-titik Aku puntur tuh Salah satunya Seperti ada HT6 PC6 Dan lain sebagainya Jadi ketika Ada aliran darah yang lewat Ketika di sini Darah tersebut bisa Nyerep energi lasernya Dibawa ke jantung Terus Dikirim ke seluruh tubuh kita Dan akhirnya apa Kesehatan kita Lebih meningkat Ini udah satu keluarga Bisa pakai Gonta gantian juga bisa Dipakai setiap hari Kalau ada apa-apa Mas Panji After salesnya gimana? Nah ini salah satu pertanyaan yang penting sekali nih Jadi ketika Anda memiliki Dokter laser dari Gogomol Anda memiliki produk Alat kesehatan Yang sudah terdaftar Resmi di pemerintah Memiliki nomor izin edar Dan memiliki Service center Yang lebih jelas Yang lebih terjamin Kita ada garansi Suku cadang Sampai dengan satu tahun Dan kami juga tidak pernah Mengenakan biaya Jasa perbaikan Sampai kapanpun juga Selain itu nih Pemirsa Kami dari Gogomol telah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia Sejak 2011 Sudah banyak yang pakai Sudah banyak yang merasakan manfaatnya Sekarang giliran Anda Berarti bisa langsung dikontak sekarang dong Kalau ingin mendapatkan Mas Panji Sekarang langsung saja ambil handphone Anda Telepon nomornya Atau Whatsapp kita Sekarang juga Dan ngobrol sama tim kita Dan dapatkan manfaat terbaik Dari Dokter Laser Ingat ya Manfaat terbaik tidak hanya untuk Anda Tapi juga untuk keluarga Anda Makanya hubungi sekarang juga Langsung rasakan manfaat terbaik Tentu saja Dokter Laser Dari Gogomol Terima kasih telah menonton!